Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara pasang timer digital Anli 9s dan cara setting timer digital Anli 9s khususnya untuk pemula timer digital ini yaitu merek Anli dengan tipe APT 9s yaitu dengan volt AC DC 100-240 volt ini bisa digunakan untuk timer lampu dan bisa juga digunakan untuk timer lonceng sekolah ataupun untuk pompa air dan lain-lain Hai dan ini juga sudah dibawakan buku petunjuk pemasangan kabel dan cara setting timer merek Anli 9s ini tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua disini ada lima lubang untuk sambungan konektor untuk pemasangan kabel timer digital ini dengan kode NO NC COM dan AC DC 100-240 volt di sebelah kiri ini kita sudah menyediakan tiga warna kabel anggaplah ini dari MCB metran listrik yang warna coklat ini untuk pasa atau strumnya yang warna biru yaitu untuk netral kita menyediakan dua kabel dengan dua warna yaitu hitam yaitu untuk pasa kita masukkan di lubang yang paling sebelah kanan yaitu untuk strumnya kita pasang dulu selanjutnya kita kencangkan dan kita pasang untuk kabel netralnya yang menggunakan kabel warna biru dipasang di lubang kedua dari sebelah kanan kemudian kita sambungkan untuk kabel warna biru disambungkan ke warna biru yang dari MCB yaitu untuk netralnya selanjutnya kita sambungkan juga untuk pasanya yang kabel warna hitam disambungkan ke kabel yang dari MCB untuk percobaan kita menyediakan lampu untuk mencoba dan untuk kabel yang berwarna biru yaitu untuk netral kita gabungkan ke kabel yang warna biru yang dari MCB atau kita jumper ke kabel yang netral ini kita kencangkan sampai benar-benar kencang agar tidak kongselet kemudian kita sediakan kabel pendek dengan warna hitam kita jumper dari kabel yang fase atau setrumnya yang berwarna hitam di jumper ke lubang nomor tiga dari kanan yaitu dengan kode com penampakannya seperti ini kemudian selanjutnya kita sambungkan untuk kabel warna hitam dari lampu dimasukkan ke lubang konektor yang paling sebelah kiri yaitu dengan kode NO untuk lubang yang nomor 2 dari kiri yaitu dengan kode NC yaitu kebalikannya jadi kalau yang NC tidak ada setrum yang NO ada setrum dan sebaliknya saya ulangi lagi untuk kabel warna hitam dari MCB masuk ke lubang yang sebelah kanan kemudian jumper ke lubang yang tengah dengan kode com untuk kabel yang warna biru dari MCB untuk netral kabel masuk ke lubang nomor 2 kemudian jumper ke lampu kemudian untuk kabel warna hitam dari lampu masuk ke lubang paling kiri yaitu dengan kode NO Oke kita lanjut untuk cara setting timer digital ini disini ada kita tombol hari mode jam kemudian program dan menit star dan detik dan clear kita hidupkan dulu untuk on-off nya dan untuk saklar timernya kita hidupkan semua kemudian selanjutnya akan hidup dengan lampu yang berwarna merah kalau lampunya tidak menyala kemudian kita setting dulu untuk jamnya bisa menggunakan yang 24 jam dan bisa juga menggunakan yang 12 jam AM dan PM ini kita setting yaitu jam 1602 untuk programnya ini bisa di setting mengikuti kebutuhan bisa program 1 program 2 program 3 dan seterusnya kali ini kita mau setting dengan program yaitu lampu menyala 20 detik Anda bisa mengubahnya tergantung kebutuhan misalkan Anda mau membuat 10 program Anda bisa langsung menyetingnya seperti ini Anda bisa mengisi program program 1 program 2 dan seterusnya selanjutnya kita setting untuk program 1 yaitu kita lihat ini jam 1602 kita akan setting untuk lampu menyala yaitu selama 20 detik yaitu selama 20 detik kita setting jam 1605 nanti lampu akan menyala selama 20 detik Anda bisa menyeting untuk program 2 program 3 program 4 program 5 dan seterusnya mengikuti kebutuhan kalau mau digunakan untuk lonceng sekolah kalau lampu menyala lampu indikator akan berubah menjadi warna hijau dan kalau lampunya padam lampu indikator akan berwarna merah untuk setting hari Anda bisa tekan tombol day atau hari kalau mau digunakan untuk lonceng yang sekolah tentunya kalau hari libur misalkan kita tidak perlu mengaktifkan timer digital ini kita akan coba lagi untuk setting lampu menyala yaitu jam 1607 nanti lampu akan menyala selama 10 detik jangan lupa tekan tombol start agar timer digital ini aktif untuk cara pasang timer digital dan kontaktor bisa simak di video kami selanjutnya oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.